Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hasma Tertian Bapak Ina dengan yang 1212010047 MPI 2B Pada kesempatan kali ini akan sedikit mengaparkan materi mengenai peran pengawas dalam bidang bimbingan konsering mata kuliah bimbingan konsering dengan dosen pengampu Ibu Lengus ini SPD-NPD Langsung saja kepada pembahasan Yang pertama secara garis besar tugas pokok pengawas adalah melakukan pengawasan akademik dan milijarial pada satuan pendidikan mulai tahap perencanaan program pelaksanaan program dan evaluasi supervisi Secara umum pengawasan pendidikan formal merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pendidikan dan pelajaran yang berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dipercayakan Kegiatan utama setiap pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manijarial adalah yang pertama memantau atau mengontrol artinya melakukan pengamatan pemotretan dan pencatatan terhadap penelenggaraan yang selalu langsung yang kedua menilai artinya memberikan harga atau nilai terhadap objek yang dinilai berdasarkan kriteria yang ditentu yang ketiga ada mempina artinya memberikan bantuan atau bimbingan ke arah yang lebih baik dan lebih berhasil dan yang keempat adalah melaporkan artinya menyampaikan proses dan hasil pengawasannya kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan harapan laporan tersebut bisa ditunjukkan diti ada pun tugas pengawas BK mensapuk yang pertama inspecting atau mensapuk visi yang kedua advertising atau memberi saran yang ketiga monitoring atau memantau yang keempat reporting atau membuat laporan yang kelima coordinating atau mengkoordinir dan yang keenam performing atau leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut ada pun tugas pokok inspecting atau mensupervisi meliputi tugas mensupervisi kinerja guru BK dan aspek lainnya seperti keputusan moral, pendidikan moral, dan kerjasama dengan masyarakat yang kedua tugas pokok advising meliputi memberikan saran mengenai pelaksanaan BK sebagai sistem penguasa memberi saran kepada guru BK tentang pemberian layanan yang efektif pada konseli dalam meningkatkan kinerja dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang ketiga tugas pokok monitoring atau pemantauan meliputi tugas memantau penjaminan standar pelayanan BK yang meliputi layanan dasar layanan responsif perencanaan individual dan dukungan sistem serta memantau program-program pengambilan sekolah yang dikerjakan oleh bimbingan kunseling yang keempat tugas pokok renmarking meliputi tugas melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada kepala dinas pendidikan kebupatan otomata provinsi atau nasional dan melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat atau publik melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah di dunia selanjutnya tugas pokok koordinating meliputi tugas mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah yang terkait bimbingan kunseling mengkoordinir personal stakeholder yang lain dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah dan terakhir tugas pokok performing atau leadership meliputi memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya memimpin pengembangan inovasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan win-win solution dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat tujuan diadakannya pengawasan pada bidang bimbingan konseling ini untuk memberi fasilitas untuk mengembangkan diri dan keahlian para konselor meningkatkan kompetensi konselor dan meningkatkan konseling yang bertanggung jawab serta pembuatan program layanan bimbingan sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati